Intro Rasa-rasanya dunia hiburan tanah air tak pernah ada santainya Riuh dengan sejumlah kasus yang menimpa para pelaku Saban hari ada saja perkara yang menjadi perhatian publik Intro Senin petang kemarin perhatian warganya tertuju kepada tulisan cita-citata Yang diunggah di laman Instagram Pedangdut asal Bandung menumpahkan kegeraman kepada seseorang Yang disebut telah melecehkannya Pangkal soal cita yang sedang melakukan gladi resik Untuk sebuah acara pekan kebudayaan nasional Dipermalukan di depan orang ramai Dua tulisan panjang dan sebuah video disertakan sebagai bukti Pelantun goyang dumang itu tak terima Melalui tulisan ia meminta kepada musik direktur berinisial YEO Untuk segera meminta maaf Kalau sampai 24 jam tak ada etikat baik Cita akan membawanya ke jalur hukum Selebritas yang meminta tarifikasi kepada YEO Atau Yusuf Oblek Sosok yang disebut cita telah melecehkannya Dengan kesatria pengarah musik kawakan ini mengatalahan Dan meminta maaf kalau teriakannya telah membuat cita merasa dipermalukan Hanya saja yang tetap merasa melakukan pekerjaan sesuai desk jobnya Kita tidak memandang ini siapa penyanyinya Siapa pun penyanyinya Tabuhan Nusantara ingin memberikan yang terbaik Ingin memberikan yang terbaik Lalu kita kirim Ini juga butuh kelari Kita kirim ke panitia Mohon disampaikan judulnya jelas Lagu ini untuk cita-citata Sorry ya sebutkan nama untuk ceceh Ini momen penting Pembukaan kebudayaan ya Lalu tadi dalam prosesnya Tidak bisa Bahkan masih baca Ini ke dalam Bukan ke dia Lebih ke dalam Gue geleng-geleng kepala sampai megang keyboard Gila ya Laku gini aja gak tau Itu Yusuf Obleh tak menyangka Kalau kejadian itu menjadi viral Menyadari mencari nafkah Dan bekerja di bidang yang saling membutuhkan Yang membuka diri Kalau harus meminta maaf Tak ada niat melecehkan Apalagi untuk mempermalukan sang penyanyi Di depan orang banyak Usaha terbuka Kita harus sangat terbuka banget Sama-sama bekerja seni harus terbuka Harus bekerja sama Tidak ada niatan apapun untuk saling menyakiti Ini kan kerja kolektif Yang semuanya ini udah Kita-kita-kita ke format-format yang Mengedukasi lah Sebagai introspeksi Iya aku introspeksi Tetapi Gaya biasa aku mereka tau semua Aku memang begini Apalagi tadi dalam konteks audio yang besar Tidak mungkin aku Hei mainnya pelan-pelan dong ya Gak bisa Hei lo aku masih gitu Ini kedalaman aku sebenarnya Insiden ini benar-benar membuat cita-cita tak terluka Ia bahkan membatalkan tampil di kegiatan Yang didukung kementerian kebudayaan itu Pihak panitia belum mengambil sikap Apakah akan menyampaikan keberatan Karena telah terjadi pemutusan kontrak kerja secara sepihak Posisi cita terpaksa diganti penyanyi lain Intinya adalah kita ingin Kita kan mengundang mbak Cita-cita takkan dengan Apa ya dengan baik Kita ingin hubungan tetap baik Dan semuanya bisa Saya percaya bahwa semua permasalahan itu Ada jalan keluar Kita sendiri belum bersedia menyampaikan keterangan Ungkapan yang ditulis di laman media sosial Untuk sementara Dianggap cukup mengwakili apa yang diinginkannya Meski pedih Pasangan Amar Zoni Iris Bella Sudah mengikhlaskan kepergian calon anak kembar mereka Janin kembar yang sudah berusia 27 minggu Meninggal dunia Sebelum sempat lihat dunia Dengan seginap kekuatan dan ketabahan Amar Zoni menguburkan sendiri darah dagingnya itu Sempat menjadi teka-teki terkait penyakitan diderita calon anak Dokter rumah sakit Itu Pembuluh darah itu nyambung Di dalam Kan dia 1 placenta Pembuluh darahnya itu nyambung Antara yang donor sama yang resident itu nyambung Kalau Sambungannya ini dibiarkan terus Yang donor ini memberikan darah terus Sehingga dia kecil Kecil dan ketubannya sudah habis Sedangkan yang menerima ini Ini dibiarkan Dibiarkan terus Maka kedua-dua janin ini Seringkali meninggal sebelum 7 bulan Dokter Gantot menjelaskan bahwa Iris masuk rumah sakit pada hari Jumat Dengan kondisi janin yang sudah dalam kondisi stage 4 Dalam kondisi tersebut menurutnya pada kondisi janin resipien sudah bengkak Sedangkan yang donor sudah kecil pertumbuhan janinnya Kondisi Iris belas diri sampai kemarin sudah mulai membaik Dalam waktu degas dia akan segera pulang ke rumah Oke untuk iri sama Marsul nih Kita ada di selebritas siang Pokoknya tim selebritanya yang berdua cita Buat kalian berdua tetap semangat Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan Dikirim emailnya gimana sih kamu gila apa ya Aku mau telepon mas Tejo aja deh di atas nanti Halo mas Tejo Aku jangan ngatain Diana Nanti Diana update status nih Nanti kita masuk online online Kalau misalnya kamu nyamain di panggung gitu ya Kalau keluar jadi gak jadi perform Karena takutnya ada bisa itu lho menyalahi kontrak loh Ini sebenernya bukan skript ini kontrak abang Robby nih Mbak Robby tuh Ini gaji tuh Dibas panjang 15 tahun ke depan Amin Pokoknya masalah ini ini ada juga nih artis kita saat ini yang lagi bermasalah dan detail lagi viral banget Cita-cita Tadi ya itu lu waduh biasa pokoknya semoga cepat aja lurus Salah memaafkan aja saling klarifikasi tapi setelah ini kita akan lihat nih sekarang nih Ya beberapa yang terjerat juga kali narkoba Iya Tak terbangkan bagaimana suasana batin ratu dangdut Elvi Sukai sih saat ini Belum lama ada masalah terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan Haidar anak sulungnya kepada seorang pemilik warung Kini cobaan kembali menghampiri Adalah Muhammad Basurah Sang menantu yang tak merajerah berurusan dengan narkoba Belum lama bebas Suami dan Uya ini kembali di ciduk polisi Sabtu akhir pekan kemarin Kita mendapatkan dua orang ya Dua orang yang kita Lakukan Penangkapan Yang keluar dari salah satu Di dalam keluar dari satu rumah Dan masuk dalam Mobil Dan mobil Kemudian setelah kita cek Kita gelidah badan Ternyata kita menemukan Ada Dua plastik ya Dua plastik klip Yang diisi narkotika jenis sabu Yang diletakkan Di sela-sela jam Yang ironis Menantu sang ratu telah 4 kali keluar masuk penjara Akibat kasus yang sama Sekali kejadian tertangkap bersama Dawiah Juli tahun lalu Kebetulan juga tersengah Emelis Anis ini Mantu ya Menantu keluar dari pada Kegiatan yang tidak diperkulihkan Belum tangan-tanggung Sampai kemarin Legenda hidup musik dangdut belum menyampaikan keterangan Tadi ketahui juga keberadaannya Beberapa kali dihubungi media Tak pernah merespon Bisa dimaklumi Dalam usia yang sudah 68 tahun Sang ratu siap janya hidup tenang dan tentram Tanpa harus diganggu sejuta masalah Yang bersumber dari anak-anaknya Jadi kita mendapatkan Dua orang laki-laki Dua orang laki-laki Yang ada di dalam mobil Jadi dia berada di depan Salah satu kos-kosan Daripada Tersangka S Di dalam mobil Berdua Kemudian kita lakukan pengelidahan Ternyata Yang di dalam mobil ada Seorang laki-laki inisialnya S.A. Alisdafah Setelah kita cek Di gelidah Kita menemukan Alatis Mana alatisapnya ini ya Alatisap Ini Kemudian juga ada Ada bong ya Ada bong Ada ini ya Dalam kategori pemakai pemula Bahkan dia baru mencoba narkoba Dua bulan lalu Kenikmatan narkoba Melenakannya Sampai akhirnya tertangkap Berurai air mata Ia menyampaikan penyesalan Dan permintaan maaf Kepada kedua orang tuanya Saya berisau Saya membuat kecewa Dua orang tua Keluarga Saya berjanji Ini adalah pembelajaran Yang sangat berarti Itu kurang untuk saya Agar saya bisa lebih berikan Dan menjauhi S.A. Seperti ini Mau dikatakan Apa lagi Tidak Buat ini lah Ongkos pulang Nek angkot Nih Apa ini Ada dua penyanyi cantik Ini tetap bisa Berita siang Berita selanjutnya Sesaat lagi Sesaat lagi